Mengikuti mekanisme yang ada ya. Saya sudah berkomunikasi dengan Mbak Puan di Jumat malam kemarin. Mbak Puan dan Pak Arsyad ya. Gibran tak menjawab terang-terangan soal status jadi PDI Perjuangan. Ia hanya menyebut sudah berkomunikasi dengan Ketua DPP PDIP Puan Maharani dan Ketua Tim Pemenangan Ganjar Mahfud Arsyad Rashid. Puan pun membenarkan, membahas masalah penting dengan Putra Sulung Presiden Jokowi itu. Seperti Gibran, Puan pun menyebut soal pengunduran diri Gibran. Mbak katanya sudah ketemu sama Mas Gibran, ngomongin apa? Ya, sering ketemu Mas Gibran. Terakhir ngomongin apa Mbak Puan? Ngomongin yang... hal yang penting. Apa itu? Apa itu pengunduran diri Mbak? Tidak ada sama sekali. Lantas, jika sudah ada pembicaraan antara keduanya, bagaimana sikap PDI Perjuangan? Benarkah Gibran sudah mengundurkan diri dari PDIP? Usai diumumkan jadi Bajawa Pres Prabowo. Di lain pihak, Prabowo baru berencana bertemu Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Salah satu poin pertemuan disinyalir membahas status Gibran Raka Buming Raka. Saya sudah minta waktu untuk meladap Ibu Megawati. Masih menunggu. Pak, akhir hari nama besok Pak? Tidak tahu, tidak tahu. Hingga Agustus lalu, Gibran menegaskan masih berada di PDI Perjuangan. Namun saat ini belum diketahui apakah Gibran mundur dari PDI Perjuangan usai dinyatakan Prabowo sebagai bakal calon wakil presiden. Yang pasti, Prabowo Gibran dijadwalkan mendaftarkan ke KPU pada Rabu besok. Tim Liputan, Kompas TV Sampai jumpa di video selanjutnya.